Hari gini shotgun kalian masih miss, gak on point, gak lock kepala Weh tonton video ini, tutorial lengkap, langsung aku jamin jago dan I'm tajem Serta merah kayak gini guys, plus lincah dan auto jago gocekan Hai teman-teman semua, balik lagi sama saya, ke Davy di game Free Fire Battleground Lagi Nah jadi di video kali ini, aku bakalan kasih tau ke kalian Tutorial I'm on point dan tajam seperti Lord C, kelincahan seperti EKS Sam Dan juga ketepatan glow wall seperti MR05 Menggunakan shotgun M1887 atau shotgun cowboy isi 2 Nah jadi tutorialnya kayak gimana, kita bakalan bahas lengkap menjadi 5 chapter teman-teman Kalian bisa ikutin aja videonya sampai kelar Dan aku jamin kalian bakalan jago Terutama buat kalian yang pengen jadi elite CS dan juga pengen jago main game Free Fire Yang merasa skillnya nge-stuck, main 2024 masih gitu-gitu aja Yuk tonton videonya sampai kelar Kita langsung aja bahas dari yang pertama, chapter 1 Meta dan tips pro player sebelum in-game Kalau kalian mau pakai shotgun cowboy isi 2 Aku saranin menggunakan 2 karakter ini guys Pilih salah satu atau gunakan salah satunya Di meta kali ini, kalian wajib pakai Nikita Karena Nikita bakalan mempercepat reload speed kalian ketika pakai shotgun Jadi kalian gak perlu lagi ganti ke second weapon kalau peluru abis atau kalian miss Nah untuk pemilihan statistik skin senjata, pilih kayak gini guys Pengaplikasihannya seperti ini Di sini ada shotgun ijo trompet dan shotgun ungu Mana yang lebih bagus, SG ijo nurunin movement speed atau SG ungu nurunin akurasi Jawabannya adalah SG ijo yang lebih baik Karena dari statistik yang aku terangkan tadi Lebih tinggi posisinya akurasi daripada movement speed Sekarang, mari kita bahas cara agar aim kalian tuh on point Ini adalah contoh gameplay aim yang lumayan on point banget Gimana biarin kalian bisa kayak gitu Yuk kita bongkar Pertama kalian bisa pakai teknik jump shoot Yaitu klik tombol loncat Terus langsung tembak pakai tombol tembak kanan Tapi jangan cuma diarahin guys Kalau ketika musuhnya lumayan jauh dari titik crosshair Kalian bisa arahin tombol tembak kanan tuh ke arah musuh Tapi sambil di drag ke atas Atau diarahin tombol tembak kanan tuh ke atas guys ya Nah, ini aku ulangin nih Kalau kalian cuma ngarahin tombol tembak kanan itu ke arah musuh Nanti cuma on point doang Tapi gak tajam dan gak lock Jadi kalian arahin tombol tembak tuh ke kanan Ke kanan sambil ngedrag ke atas Tuh, lihat perhatikan tombol tembak kanan Nah, tujuannya biarin aim kalian tuh naik Tapi disini kalian harus hati-hati Ben gak miss ya Ingat, drag shoot bisa huruf J Atau bisa bawah atas Atau drag kejut Ada juga drag shoot bawah atas Atau drag kejut Yang biasa digunakan Ketika musuh ada di depan kalian pas Kayak gini contohnya Ketika musuhnya diem Atau bener-bener ada di depan kalian Kalian bisa drag shoot bawah atas Atau drag shoot kejut Caranya simpel banget Cuman perlu mengarahkan tombol tembak kanan itu Ke bawah dulu Baru ke atas Perhatikan nih Bawah Lalu atas Secara kejut Secara cepat Kalian bisa ulang lagi Dan putar kembali video Tempo cepatnya teman-teman Nah Kalo kalian kurang paham Disini kita contohkan lagi guys Tapi sebelum itu kita bedah dulu ya Jadi tadi ada drag shoot huruf J Yang kayak gini Nih Ini digunakan ketika musuhnya Lumayan jauh di kanan atau kiri kalian Nah Ketika sama-sama gerak Kalian gerak musuh gerak Drag J adalah yang terbaik Nah Contohnya kayak gini Cross turnnya kan jauh Kalian bisa banting Tombol tembak kalian tuh ke kiri Sambil di arean ke atas kepala musuh Tujuannya Biarin aim kalian tuh nyangkut Ke badan musuh Atau bahkan headshot Dan gak miss Oke Disesuaikan juga Ukuran Cara ngedrag shootnya Jadi jangan terlalu kencang Nanti malah lepas aimnya Nah Ini juga bisa digunakan di SMG sebenernya Tapi kita bahas di Lain waktu aja teman-teman Terus Ngedrag shoot bawah atas itu Kayak gini guys Nih Drag shoot bawah atas Kejut Dikejutkan Ya Drag shoot bawah atas ini Bisa digunakan ketika kalian Drag shoot Pas ngeras maju Atau jump shoot maju Jam shoot maju Kalian bisa pakai teknik ini Contohnya gini nih Bawah atas Bawah atas Atau ketika musuh diam Ini bakalan cocok banget Atau ketika musuhnya ada di depan kalian Ini cocok banget teman-teman Lalu Yang berikutnya ada Drag shoot ngebentuk Grup J Atau drag shoot J Kayak gini ya Dor Nah Ketika musuh diam kalian drag shoot J Biasanya miss Karena drag shoot J ini cocoknya Buat musuh yang lagi bergerak Kayak gini Atau ketika kalian lagi sama-sama Gerak Atau sama-sama gocek Drag shoot J Bisa kalian lihat di handcam aku Itu diarahkan memutar sedikit Jadi gak kejut bawah atas langsung Nah Sekarang kita bahas Chapter ketiga guys ya Movement Gocekan Dan glow wall Kalau kalian aim doang jago Aimnya tajem Tapi gak bisa gocek Gak bisa mengalihkan aim musuh Biarin musuhnya tumis Ya percuma Biasanya kalah Dan gampang mati Caranya simpel banget Ayo kita bongkar Pertama Ketika kalian nembak Dan miss Apa yang harus kalian lakukan Ya bener Pasang glow wall Atau Kalian gocek aimnya Dengan cara Banting ke kiri Atau ke kanan Biarin musuhnya itu miss Bisa pake skill tatsuya Kayak aku gini Atau Kalian pasang glow wall Ini udah paling bagus nih Pasang glow wall Kalau glow wall gak ada Kalian bisa banting ke kiri Atau ke kanan Caranya jump shoot Jangan jalan Jangan jalan Tapi jump shoot Jump shootnya ke kiri Atau ke kanan Simple guys Jump shootnya Lompat Sambil Arahin Ke kanan Atau ke kiri Lompat Pas lompat Langsung tembak Pake cara Aim yang aku ajarin Di awal Biarin aimnya itu Nyangkut Dan on point Ke musuh Syukur-syukur Bisa headshot deh Kalo kalian pake teknik Teknik drag shootnya Bener Dan ini Bisa buat Ngegocek musuh Di tempat yang tertutup Bang Kalo tempat terbuka Gimana Satu-satunya cara Ya pake glow wall Ketika peluru abis Atau Ketika aim kalian miss Langsung pasang glow wall Gak usah Babibu Dan gak usah Ragu-ragu Gak usah Hemat glow wall Temen-temen Nah Disini Kalo pun aim kalian miss Kalian harus cepet-cepet Pasang glow wall Bang Kenapa kok bisa miss Biasanya nge drag shoot Kalian kekencengan Atau gak pas Ketika kalian ngerin Tombol tembak kanan Pas nembak Itu kurang cocok Dan kurang pas Itu adalah alasan Kalian Aimnya gak on point Dan miss Tapi kalian harus Respon cepat ya Ketika pasang glow wall Dan gak mati kayak gini Nah Disini aku ada tips juga nih Buat kalian Yang suka masang glow wallnya Itu pake tombol tembak kanan Usahain Waktu nge drag shoot Ke atas gini Langsung tarik ke bawah ya Oke Jadi Ketika kalian nge drag shoot Udah ke atas Kayak gini Langsung tarik tombol tembak kanan Tadi ke bawah Langsung aktifkan Kayak yang ada di layar kalian Tuh Ini trick yang lumayan cocok Biarin on point Di Pemasangan glow wall Bang Cara lincahnya kayak gimana Nanti kita bahas Sambil handcam Tapi gak usah lama-lama Yuk kita bahas aja Ini contoh handcam Glow wall cepat Kalau mau glow wall cepat Kayak gini Kalian harus mengaktifkan Pake tombol tembak kiri Nah Singkatnya Dan ulangannya Kayak gini guys Drag shoot dulu ke atas Buat ngincer kepala musuh Ya kan Pas udah di atas Kalian seret lagi ke bawah Pake tombol tembak kanan Langsung sekalian Pencet glow wall Nah Pas udah pencet glow wall Kalian bisa aktifkan Pake tombol tembak kiri Tuh liat Kelunjuk aku yang mengaktifkan Bukan jempol Itu bisa jadi Fast respon banget guys Sekali lagi Jadinya kayak gini nih Kalo diperlambat Set Tarik Pasang glow wallnya Pake tombol tembak kiri Nah Untuk ketepatan glow wall Itu lebih tepat Kalo pake tombol tembak kanan Tapi kalo tombol tembak kanan Biasanya slow respon Kalo pake tombol tembak kiri Cepet Tapi kadang-kadang Gak kepasang Atau bahkan Gak pas Sedangkan kalo tombol tembak kanan Kayak gini nih Lambat guys Kayak yang aku ajarin di BRNK tadi ya Tuh Lambat Kalian keburu mati Itu resikonya Nah Atau kalian bisa pake Teknik pro player ini guys Ini adalah player onyx ya Pro player nya onyx Dia pake teknik Tembak 1 hit Pasang glow wall Tembak 1 hit Pasang glow wall Gak percaya Nih Tengok 1 hit Pasang glow wall Ini pake tombol tembak kanan Ya guys ya Dan Bener-bener Harus lincah Kalo kalian mau on point Pake tombol tembak kanan By the way Player onyx ini Cuman main 2 jari Temen-temen ya Dan Sangat-sangat lincah Dan on point Kalo perlu Kita bedah gameplaynya deh Player onyx ini Temen-temen Jadi dia tuh Bener-bener 1 hit Pasang glow wall 1 hit Pasang glow wall Dan cara ngedrag shootnya Sama kayak Yang aku jelasin tadi Sekarang kita bahas Gocekan Dan pemilihan positioning Ini opsional Tergantung Obstacle yang ada Disini ada musuh Kalian harus dituntut Untuk berpikir cepat ya Contoh Disini ada 2 orang Di belakang Dan di kanan Di pintu Dan di belakang aku Disini aku pilih Positioning Buat gocek Lewat glow wall Glow wall adalah obstacle Yang bisa dijadikan Barrier Nah disini Aku tutup Posisinya Kenapa aku tutup Bang Karena kalian bisa Menggunakan teknik TPP Teknik TPP tuh Ngeliat musuh Dan ketika musuh Lengah Langsung di jump shoot Usahakan gocekan Dilakukan Dan penggunaan shotgun Dilakukan ketika Satu lawan satu Bakalan jadi Over power banget Kalo kalian di kroyok Kalian bisa Pake teknik Ngedrag shoot huruf J Buat ngincer Critical damage Biarin 1 hit Langsung Kenok musuhnya Atau kalian tuh Bisa dapet Damage yang semakin tinggi Karena mengenai Kepala musuh Nah yang terakhir Ini contoh Pengaplikasian Ketika semua teknik ini Digabungkan Contohnya Kayak yang awal tadi guys Ketika aku pake shotgun Sari mini Shotgun mini Nah sama aja lah ya Sama-sama isi 2 Nembak Pas miss Langsung reload Karena punya nikita Nah tapi gocek-gocek Pake skill tadi guys Serta aku jump shoot Gak pernah lurus ke depan Jump shootku ke kanan Atau ke kiri Buat ngegocek AIMnya musuh Jadi AIMnya musuh Jadi berantakan temen-temen Karena aku jump shoot Kiri kanan Karena jump shoot Kiri kanan Crosshair ku gak menentu Nah disitulah Aku menggunakan Teknik nge drag shoot Huruf J Tuh Biarin AIMnya Langsung on point Ke arah musuh Temen-temen Kalian kebanyakan Gak on point Karena drag shootnya Tutup Kurang cepet Di posisi drag shoot Dan gak bener Pas drag shoot Nih Drag shoot cepet Langsung pasang glow wall Dijamin AIM kalian Bakalan semakin tajam Dan kalian jago Ketika menggunakan Shotgun M18 M1887 Atau shotgun 2 Nih contoh Ketika main santai Dan AIM pasti ada merahnya Kentang 2 atau 3 biji Oke semoga membantu kalian Cukup sampai disini Bye bye M16ee And then дополн kong klik которую MIND M13晴 M1887 M18 от 3 biji M18aph